Kabar gembira kini kembali datang untuk Timnas Indonesia jelang laga FIFA Matchday 2023. Ya, dikabarkan, dalam skuad yang memperkuat Timnas Indonesia akan diisi oleh Sandi Wals, Jordi Ahmad, Elkan Bakngot, dan Sain Patinama. Untuk nama Sain Patinama diketahui sudah selesai berpindah federasi. Debut pemain muda tersebut ternyata sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyebut segera mengirimkan surat pemanggilan pemain ke klub lokal dan luar negeri untuk membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menjamu burundi dalam dua laga FIFA Matchday yang digelar pada 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023. Zainuddin Amali menyebut tak ada alasan bagi pemain luar negeri untuk tidak memenuhi panggilan FIFA Matchday, karena pada durasi tersebut tidak ada laga klub. Kami sedang usahakan pemain yang administrasinya sudah selesai, kalau FIFA Matchday seluruh dunia tidak ada pertandingan klub, mereka tidak akan dilarang, kata Zainuddin Amali. Laga Timnas Indonesia kontra burundi akan digelar dalam dua periode, kedua laga dipastikan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, kota Bekasi. Zainuddin Amali menegaskan, semua pemain naturalisasi akan dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Surat pemanggilan akan dikirim ke klub Elkan Bakngot, Sain Patinama, Jordi Amat, hingga Sandi Wals. Termasuk yang terakhir diambil sumpah, Sain Patinama, Sandi, Jordi, dan Bakngot juga, tegas Amali. Secara informal komunikasi sudah, surat akan segera diurus ke Sekjenan, ucap Amali. Timnas Indonesia Asuhan Sintayong kabarnya mulai berkumpul pekan depan untuk persiapan FIFA Matchday, namun, Zainuddin Amali tidak menyebut secara spesifik tanggalnya. Latihan dimulai pekan depan, tegas Amali, laga FIFA Matchday ini wajib dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat, apalagi lawan yang dihadapi yakni burundi punya peringkat lebih baik yakni 141. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih Timnas U22, Indra Shafri, memperkirakan sekitar enam pemain timnya akan membela Timnas Indonesia dalam uji coba dengan Timnas Burundi di FIFA Matchday, Maret tahun 2023. Saat ini, Indra Shafri tengah menyeleksi 34 pemain Timnas U22 dalam pemusatan latihan untuk SEA Games 2023 Kamboja yang akan digelar pada 5 sampai tanggal 17 Mei tahun ini. Pasti ada pemain dari Timnas U22 yang ke Timnas Indonesia, beberapa pemain Timnas senior kan ada yang bermain buat Timnas U22, ujar Indra Shafri. Siapa saja kah mereka? Ya, tentu masih membuat semua penasaran.